Hai guys, kembali lagi di channel Freddy News Kali ini saya akan unboxing dan review singkat Smartband terbaru yang lagi viral Penasaran seperti apa fiturnya? Langsung saja kita buka paketnya Oh iya guys, kalau kamu pertama kalinya hadir di channel ini Bisa bantu subscribe-nya Dan setelah menonton video ini, cek video sebelumnya Kali saja ada video yang bermanfaat buat kalian guys Smartband ini saya dapat di harga 100 ribuan Ya, ini dia Vieta Fit Me Liter Kemasannya warna kuning Di depan sini ada fitur notifikasi Samping kirinya ada notifikasi fitur juga Di bagian belakang ada spesifikasi Bluetooth masih 4.0 Baterainya 110 mAh Standby-nya bisa 15 hari Charging pakai USB block Waterproof IPX7 Di bagian kanan ada fitur juga guys Di dalam kemasan cuma ada user manual dan Smartband-nya Untuk user manualnya ini dalam 2 bahasa Inggris dan Indonesia Yap, seperti ini tampilan Smartband-nya Di bagian atas ada logo seperti huruf V Seperti lambang Transformers ya guys Di bagian bawah ada tombol kapasitif button Strap dari material silikon warna hitam Model strap ini mirip-mirip seperti Mesh Fit Core 2 yang pernah saya review Yang mau lihat reviewnya bisa klik di pojok kanan atas Lebar strapnya ini 18 mm Dengan panjang seluruhnya 240 mm Di bagian belakang cuma ada heart rate sensor Untuk pengecasan lepas bagian atas strap Modelnya USB block Seperti Yewon E7A Yang pernah saya review juga bisa lihat reviewnya di pojok kanan atas guys Cara charge-nya juga cukup simple dan mudah Ada logo Yohu dan indikator baterai berjalan Untuk baterai bisa bertahan sampai 5 harian Dan standby-nya 15 hari Layar sudah berwarna TFT Dengan ukuran display-nya 0,96 inch Fiturnya ini ada pedometer Jarak tempuh, kaloris, heart rate, dan blood pressure Untuk mengganti watch face-nya Tekan dan tahan tombol kapasitif ini Smartband ini juga bisa di-off ketika tidak dipakai Untuk irit baterai guys Ketika dikenakan di pergelangan tangan saya yang kecil Cukup nyaman tapi sedikit kebesaran di bagian case-nya Ketika diputar pergelangan tangan Display-nya kurang responsif guys Untuk aplikasinya bisa download di Playstore Namanya Yoho Sports Tampilannya seperti ini guys Kita koneksikan dulu ke smartband-nya Disini bisa isi biodata kita Dan kita bisa aktifkan notifikasi yang masuk Seperti Facebook, Whatsapp, dan lain-lain Ini adalah fitur shake for selfie Cukup dengan menggoyangkan tangan Nanti kamera akan mengambil foto sendiri Disini tampilan untuk steps, sleep data, heart rate, dan blood pressure Kita tes untuk heart rate-nya Ini berjalan dengan secara dinamis atau berkelanjutan guys Kita tes untuk blood pressure-nya juga seperti ini guys Untuk panggilan masuk tidak muncul namanya ya guys Hanya nomor Tetapi untuk Whatsapp bisa muncul namanya guys Oke guys, menurut saya smartband ini cukup recommended Buat kamu yang sedang mencari smartband keren Fitur komplit dengan harga 100 ribuan aja Semoga video ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian guys Dibantu like, share, dan subscribe-nya untuk channel ini Silahkan komen jika ada pertanyaan Saya Freddy, thanks for watching, and see you next video Sub indo by broth3rmax